assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru terupdate dan teraktual kepada kalian semua pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan sharing dan saling berbagi informasi yaitu tentang komentar-komentar Dede Lesti terhadap Hari Jambi yang membuat para penonton Liga Rangdut Indonesia 2020 baper setengah dewa berbicara tentang kisah dan cerita tentang Lesti dan Hari Jambi memang tak pernah kunjung usai bagaimana tidak perjalanan kisah asmara mereka semakin hari semakin menarik untuk diikuti tak sedikit dari fansnya mereka berdua yang tak henti-hentinya terus mencari informasi terbaru mengenai kisah cinta antara Lesti dan Hari Jambi namun pada video kali ini kita akan mengurai dan mengupas secara tuntas ucapan-ucapan atau pujian-pujian Lesti kepada Hari Jambi saat berkompetisi di Liga Rangdut Indonesia 2020 dan dari sinilah benih-benih cinta antara mereka berdua tumbuh bak bunga di musim sungi pujian-pujian Lesti tersebut tak ayal membuat para pecinta dan bud Indonesia baper dan baper dan dari ucapan-ucapan Lesti tersebut jualah memberanikan hari untuk terus mendekati Dede sampai saat ini Lesti adalah salah satu dewan juri di lidah 2020 meskipun Lesti masih berumur tergolong sangat muda tetapi ia sudah mampu bersanding duduk satu meja dengan para juri senior seperti Soima, Hino, Dasar, Dewi Persik dan beberapa juri lainnya sedangkan Hari merupakan salah satu peserta lidah 2020 perwakilan dari Provinsi Jambi kedekatan antara juri dengan peserta lidah mungkin hal ini tidak begitu asing lagi bagi kita semua karena di tahun 2019 yang lalu juga ada cerita yang sedemikian rupa yaitu kisah asmara antara fikoh dan formal yang menguncang dunia dangdut dan begitu heboh saat itu namun di tahun 2020 ini juga tak kalah heboh dengan tahun yang lalu yaitu kedekatan Dede Lesti yang selaku dewan juri dengan Hari Jambi peserta lidah 2020 cerita mereka ini kian menarik untuk diikuti bagaimana tidak semakin hari mereka berdua semakin dekat dan mesra hal ini dibuktikan dengan keikut sertaan mereka dalam beberapa program televisi terkhusus di program musik dangdut tak sedikit para penggemar mereka yang ikut baper melihat kemesraan mereka tersebut iaitu Lesti dan Hari Jambi sebelum Lesti dan Hari dekat sedemikian rupa ternyata Lesti sudah duluan memberi kodi terhadap peserta berbakat dan tampan tersebut saat masih berkompetisi di Liga Dandu Indonesia dulu sebelum lidah dijeda karena virus corona kata-kata pujian dari Lesti terhadap Hari Jambi tak hanya penonton di studio saja yang ikut baper bahkan penonton di luar studio juga ikut baper atas pujian dan kata-kata Lesti kepada Hari Jambi harapun pujian-pujian Lesti kepada Hari adalah sebagai berikut pokoknya Dedek mengagumi dia karena dia suaranya bagus terus dia cakep juga terus Dedek juga lagi kosong cia kata Lesti dengan nada genitnya kan normal ya laki-laki sama perempuan gitu kan maksudnya mengagumi ya nggak apa-apalah selama janur kuning belum melengkung iya kan tutur Lesti suaranya bagus dia santun ya kalau kedepannya pokoknya intinya Dedek mengagumi saja jadi semoga Dedek menjadi penyemangatlah buat dia kemudian Dedek Lesti juga meyakinkan para penonton bahwa ini bukan gimmick Dedek mengatakan ya kalau mengaguminya seseorang masa ia harus gimmick ya intinya dia berkompetisi dia juga ketemu dengan Dedek kemarin Dedek yang juriin begitu lihat dia tampilnya bagus ya Dedek suka dan mengaguminya dan yang tak kalah heboh saat Dedek mengatakan bahwa Dedek juga tak mau menolak jika memang kita berjodoh nantinya ya kalau sudah jodohnya mah nanti apa juga pasti ketemu ya pokoknya Dedek mah doa yang baik-baik aja tutur Lesti itulah beberapa komentar-komentar atau pujian-pujian Lesti terhadap hari Jambi hingga hari memberanikan diri untuk terus mendekati Lesti ini saja informasinya yang bisa saya berikan kepada kalian semua jika ada kesalahan saya minta maaf jangan lupa untuk mendukung terus channel ini saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati